Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 pintunya kebuka berarti gak ada orang sama sekali wow, berarti tadi yang jalan ke toilet itu siapa dan jalannya itu cepat, kayak rusuh gitu kayak lari tapi gak lari jalan tapi gak jalan, jadi setengah-setengah kayak terlihat gitu, jalannya cepat yang kelihatan kayak hitam aja gitu itu belum mulai jalan-jalan tadi, sekitar jam ya sepuluhan kurang lah sekarang udah makin malam berarti sosoknya masih ada di kalah mana ya kali ya tapi tuh udah keluar pasti masih lagi di dalam sini tapi kalau kamu ada kejadian-kejadian aneh juga selamat dengerin jalan-jalan lain merah saya malam ini, kamu bisa share ya di whatsappnya Arden di 0812 201 1059 sekali lagi, kamu bisa share di 0812 201 1059 oh iya di jam 8 malam tadi di youtube Arden Radio nightmare site spooky phone terus spooky phone nightmare site juga udah tayang jadi ada 3 pengalaman insan muda yang bercerita lewat telepon langsung sama di Masta dan bisa kamu cek di youtube-nya Arden Radio karena udah tangan jam 8 malam tapi yang makin seru kayaknya dengerin dulu deh cerita pertama dan kedua di JNA nightmare site malam hari ini pastiin ketika lagi dengerin ini kamu lagi gak sendirian insan muda selamat menengarkan cerita dan pastikan sekali lagi selalu ingat jangan digerin JNA nightmare site ini sendirian selamat menikmati selamat menikmati namaku surya asalku dari bontang Kalimantan Timur kejadian yang akan kuceritakan malam ini terjadi saat aku berumur 9 tahun dan bisa dibilang ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok yang menyeramkan yang sampai saat ini masih menjadi mimpi buruku kejadian ini berawal ketika dua kakak sepupuku aku datang ke rumah untuk menginap dan mereka berencana menginap selama satu minggu kakak sepupuku ini dua-duanya perempuan dan mereka lumayan peka dengan keberadaan hantu aku anak ketiga dari tiga bersaudara dan kakak pertamaku pun seorang perempuan jadi jika dua kakak sepupuku sudah menginap di sana suasana rumah pasti menjadi sangat ramai dan aku menjadi yang paling muda singkat cerita malam itu aku masih ingat hari kamis malam jumat sekitar jam 10 malam kakakku dan salah satu kakak sepupuku keluar untuk membeli cemilan dan tak lama setelah itu ketika kakakku pulang aku melihat ekspresi yang berbeda darinya kakak duduk di depanku dan ketika aku lihat matanya matanya mulai berkaca-kaca seperti akan menangis karena merasa ada yang tidak beres dengan kakakku aku langsung bilang ke mama sambil menunjuk kakakku ma kayaknya kakak mau ngomong sesuatu deh dia udah kayak mau nangis gitu seketika itu mama dan kakak sepupuku melengok ke arah kakak mamanya tersenyum melihat ke arahku sambil membosak rambutku lalu dia pun beranjak mendekati kakak lalu kami lanjut makan cemilan yang tadi sudah dibeli dan berusaha mencairkan suasana yang tadi sempat tegang setelah selesai makan karena sudah hampir tengah malam kami pun berencana untuk ke kamar masing-masing dan beristirahat lalu saya akan beranjak tiba-tiba saja kakakku berdiri dan sontak langsung menangis seperti ketakutan sambil melihat ke arah ruang tamu mama langsung menambil bawang merah lalu membacakan lalu membacakan doa-doa dan kemudian diberikan pada kakakku dan syukurlah kakakku sempat berhenti menangis aku tidak sempat bertanya ada apa namun aku coba membaca keadaan bahwa ada satu sosok yang kakakku lihat yang sebelumnya selama aku tinggal disini kakak tidak pernah seperti ini kenapa ya setelah itu mama meminta kakakku dan yang lainnya untuk masuk ke kamar dan istirahat baru saja beberapa langkah kakakku masuk ke kamarnya tiba-tiba suasana kembali ricu ketika kakak sepupuku aku teriak memanggil mamaku bunda bun bunda begitu teriaknya teriakan paniknya membuat kami pun berlari ke kamar kakak dan ketika sampai di kamar kakak kakak sudah tergetak di lantai sambil terus menangis dan kali ini tangisannya sangat keras histeris dan yang aku rasa itu bukan kakakku lagi kakak kakak kesurupan kesurupan mamaku pun berlari lagi ke dapur untuk mengambil bawang merah jahe dan merica karena konon atau orang jaman dulu bahan tersebut bisa mengusir makhluk halus aku dan kakak sepupuku pun membacakan doa-doa ayat suci di samping kakakku terus meminta pertolongan pada yang di atas agar kakakku cepat kembali dan sosok itu pergi diselah-selah kami membacakan ayat-ayat suci itu kakakku yang semakin menjadi-jadi sempat menunjuk ke arah ruang tamu dekat jendela dengan suara yang mengeram dan terdengar berbeda dia berkata ada seseorang yang merangkak di kursi karena penasaran aku dan kedua kakak sepupuku langsung cek ke arah ruang tamu saat kita berada di ruang tamu suasana benar-benar terasa pengap dan panas sudah berubah tidak seperti biasanya seakan-akan aku pun merasa ada sosok-sosok yang sedang perhatikan kami berdiri disana guduk-gudukku tahan keintinya berinding berdiri sampai tiba-tiba kami mendengar suara ketukan di jendela iya ada suara ketukan dari luar rumah kami yang mengetuk jendela suaranya terdengar suaranya terdengar seperti memakai dan beres menungguku di balik jendela itu aku beranikan diri meskipun ada perasaan takut saat itu dan ketika aku buka gordennya astaga ketika gordennya ku buka di luar dari balik jendela aku benar-benar terkejut saat melihat ada sesosok perempuan yang yang sangat menyeramkan perempuan itu terlihat sangat tua dengan wajah keriput yang kurus kering rambutnya putih berantakan dan posisi dan posisi perempuan tua itu posisinya seperti merangkak di tanah sambil kepalanya menengada melihat ke arahku sambil melotot seakan marah mulutnya berkomat kami seperti membaca sesuatu kepalanya mulai menganggup-nganggup sangat kencang dan makin lama makin cepat untuk beberapa lama aku terdiam seakan dipaksa terus melihat sesuatu itu aku pun coba bertanya pada kedua sepupuku kak kakak melihat juga kan kedua kakak sepupuku pun menganggup dan mengiakkan pernyataanku dan mereka buru-buru langsung menutup gorden jendela dan langsung menarikku dari jendela itu kami pun kembali masuk ke kamar kakak untuk melihat kondisi kakak saat itu masih kesurupan mamaku berdoa semakin kencang kakakku berteriak seiring kencangnya doa yang dilantunkan mamaku berusaha untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuh kakak hingga mamaku menyeburkan merica ke kakakku dan syukurlah makhluk yang ada di dalam tubuh kakak pun keluar dan kakak langsung sadar setelah cukup tenang kakak pun menceritakan apa yang terjadi dia bilang saat tadi dia keluar memberi cemilan dan ketika pulang dia sempat melihat ada seorang perempuan tua di pos penjagaan dan dia juga mencium wangi parfum seperti bunga melati yang tercium sangat pekat mungkin sosok perempuan tua itu sama seperti yang kuliah sebelumnya sebelumnya kejadian ini jarang terjadi di rumahku namun karena kedua kakak sepupuku ini sensitif dengan hal seperti itu itulah yang mungkin akhirnya menarik sosok itu untuk ikut sampai di rumah dan kebetulan mungkin kondisi kakak aku sedang lemah jadi sosok itu pun bisa masuk ke dalamnya entah kenapa selepas kejadian itu aku merasa lebih pekat terhadap luk halus hingga sekarang awalnya aku merasa itu hanya halusinasi tapi saat meranjaku si SMP aku makin jelas melihat sosok-sosok itu hingga mama pun bertanya pada kakekku ia mengerti tentang hal-hal seperti ini kakek bilang bahwa mata batinku ternyata perlahan-lahan terbuka dia pun berjati pesan bahwa aku harus terbiasa dengan hal ini karena akan terus berlanjut hingga aku dewasa kakek bilang bahwa aku akan bertemu dengan sosok anak kecil yang akan menjadi penjagaku dan benar saja saat ini aku sering mengenai sosok anak kecil itu dan anak kecil itu menjadi temanku hingga sekarang yang akan Terima kasih telah menonton Namaku Dila Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di daerah Kopo Tepatnya di belakang sebuah rumah sakit Saat itu, aku dan temanku sedang menjalani praktik kerja di rumah sakit daerah Kopo sebagai persyaratan lulus kuliah Karena jarak dari rumahku ke rumah sakit sangatlah jauh Aku dan temanku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos-kosan di belakang rumah sakit tersebut Sebenarnya, aku bisa saja tidak ngekos Tapi, ya apa boleh buat Lagian, orangtuaku tidak memberikanku kendaraan sebagai alat transportasi Jadi, aku pikir dari kosan bisa jalan kaki Ataupun naik ojek Aku dan temanku memutuskan untuk tinggal di satu kamar kosan berdua Karena ternyata ada kamar yang cukup luas Dan penjaga kosan pun membolehkan kami tinggal berdua di sini Lumayan, jadi lebih murah dan tidak sendirian juga, pikirku Sebenarnya, pilihannya ada dua kamar Yang di depan dekat pintu masuk kosan Atau yang di belakang dekat dengan kamar mandi Aku dan temanku memilih kamar kosan yang berada di dekat kamar mandi Supaya gampang jika ingin bersih-bersih Singkat cerita Kami pulang ke rumah terlebih dahulu Untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa ke kosan Dan ketika kembali lagi Aku sampai di kosan sekitar jam 9 malam Pintu kamar kosan yang akan kami tempati Mendadak tidak bisa dibuka Wah, ini kenapa? Kok pintunya jadi gak bisa dibuka ya? Tak lama dari itu, penjaga kosan pun datang Dan penjaga itu bilang Kalau tadi sore ada angin kencang Yang membuat pintu ini terbanting kencang Dan ketika diperiksa Pintunya menjadi macet dan rusak Namun Setelah dipaksakan untuk dibuka Akhirnya pintu ini pun bisa terbuka Walaupun sudah agak sedikit Ada retakan di pintunya Ya udah deh pak Gak apa-apa Untuk sementara yang penting Bisa dibuka dan dikunci aja Kami pun langsung masuk Dan melanjutkan merapihkan barang bawaan Tak terasa Waktu pun semakin malam Kulihat Sudah hampir jam 12 malam Akhirnya Kami selesai merapihkan kamar Kulihat Suasana kosan sudah sepi Sepertinya penghuni kamar yang lain pun Sudah tidur Kami pun menyudahi malam itu Dan bergegas untuk tidur Sampai Samar Kami mendengar seperti ada suara tembok yang dipukul Eh Itu suara apa Dengar gak Namun Temanku menggelengkan kepalanya Seakan tidak mendengar suara itu Penasaran Aku pun keluar kamar kosan Dan mencoba melihat ke sekitar Tidak ada siapa-siapa Melihat itu Aku pun segera berlari kecil menuju kamar Dan menceritakan pada temanku Lalu temanku Lalu temanku pun langsung mengambil posisi untuk segera tidur Dan mematikan lampu utama Dan hanya menyalakan lampu tidur dengan sinarnya yang remang-remang Kulihat temanku Dia sudah tersidur lelap Namun Malam itu aku Enggak kenapa susah sekali untuk tidur Selalu terbayang suara ketukan tembok yang aku dengar Aku mencari posisi yang enak untuk tidur Ke kiri dan ke kanan Dan Akhirnya aku pun tertidur Sampai Entah berapa lama Mataku tiba-tiba saja terbuka Dan Aku melihat Pintu kamarku tidak tertutup rapat Duh Pintu kamarnya lupa ketutup pul lagi Hah biarin aja deh nanggung Lagian rosak juga Kucoba Kucoba pejamkan mata Dan mencari posisi untuk tidur Sampai Aku Mendengar suara aneh di kamarku Hah Suara itu Seperti suara perempuan menangis Aku pikir Itu suara temanku Namun Ketika aku lihat Temanku masih tertidur pulas Dan Suara itu muncul lagi Semakin lama Semakin lama aku dengar Suara itu semakin jelas Aku rasa Berasal Dari Arah pintu kamar Kucoba membangunkan temanku Namun Tidak ada respon Kucoba Buka mataku Lebar-lebar Ke arah pintu kamar Yang sedikit Terbuka itu Dan Aku melihat Sesuatu yang bergerak-gerak Dari luar Awalnya Aku pikir itu tikus Atau kucing Karena lampu kamar yang remang-remang Aku kurang begitu jelas melihatnya Penasaran Aku pun terbangun Dan Terus memperhatikan Ke arah pintu itu Aku perhatikan lagi Lebih dekat Kali ini Dan Antaga Terlihat Sebuah Sebuah Kepala wanita Di celah pintu kamarku ini Dengan wajah Menghadap ke bawah Aku pun kaget Antaga Apa itu Kepala wanita itu Kini mulai bergerak Lalu Sosok itu Memperlihatkan Wajahnya yang pucat Mata terbelalap Dan Mulut mengangah Karena takut Aku pun lalu menutup Pintu kamarku Dan langsung berlari Menuju tempat tidur Aku coba Bangunkan temanku Namun Entah kenapa Dia tidak mau bangun Dan seperti Tidak mendengarkanku Aku pun langsung Menutupi seluruh tubuhku Dengan selimut Dan berharap Itu cuma mimpi Dan Aku pun terbangun Benar saja Ternyata itu Cuma mimpi Aku lihat Pintu kamarku pun Masih terbuka sedikit Karena jika benar Aku menutup pintunya Pasti pintu itu Sudah tertutup Kepalaku pun Cukup pusing Saat itu Dan Tiba-tiba Aku mendengar Suara ketukan terdengar Dari arah pintu kamarku Aku sedikit bertanya Dalam hati Siapa yang mengetuk pintu kamar Malam-malam begini Dan Kulihat Pintu kamarku Perbuka sendiri Tidak terlihat Apa-apa Jantungku Mulai berdepak Kenyicang Dan Astaga Menggelinding masuk Kedalam dari pintu kamarku itu Sebuah kepala wanita Menggelinding dan Wajahnya menghadap Ke arahku Jangan ganggu saya Jangan ganggu Pergi 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 Sampai Merasakan ada yang memelukku Dari belakang Dan ketika melihat Ternyata itu temanku yang terbangun Dia pun bertanya aku kenapa Sambil menenangkanku Dan ketika kulihat ke arah pintu kamar lagi Sose kepala itu pun sudah hilang Dan pintu kamar sudah tertutup kembali Aku pun menceritakan apa yang aku alami kepada temanku Temanku hanya bisa terdiam mendengar ceritaku Kesokan paginya Kami pun menanyakan kepada penjaga kosan ini Dan penjaga itu bilang Mungkin penghuni gaib di kosan ini Tidak suka kedatangan kami Terutama padaku Konon katanya Penghuni disini Sangat menyukai penghuni kamar ini sebelumnya Maka Ketika berganti penghuni Merasa asing Dan mulai mengganggu Mendengar itu Aku pun hanya bisa terdiam Karena jika memang benar penghuni itu tidak suka Mengapa dia hanya mengganggu ku Masih menjadi misteri Bagiku Sampai saat ini Minacci 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 Terima kasih telah menonton 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 Bukan karena menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Seorang menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Terima kasih telah menonton Dan Aku menonton Ketika menonton Terima kasih telah menonton Namun Menonton Menonton Dan 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 Ketika menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Temu mimpi Dan 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 Dan